Jadi rumah ini benar-benar jadi pelengkap hidup mereka yang hilang. Di rumah ini tidak ada ustad, tidak ada kiai, karena memang bukan pesantren juga. Memang rumah yang ada abahnya, ada uminya, lalu kakak-kakaknya yang paling besar menjaga adiknya, masak, mengatur layaknya sebuah rumah. Dan inilah rumah yang penuh keceriaan. Saya memilih untuk menjadi abah dari sekian puluh anak, mungkin sekian ratus anak. Ujian yang Allah berikan itu bukan ujian hasil, tapi ujian sikap dan ujian ikhtiar. Dan saya melewati ini semua, mendapatkan anak tadi bagian dari menjalankan ujian ikhtiar tadi. Sepanjang jalan itu saya berdoa, Ya Allah kasih saya kekuatan, kesabaran. Wismung sabar wawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Surahman, biasa dipanggil Kak Iman. Saya sebagai seorang pendongeng, pengkisah, pemerhatiannya, juga ayah dari sekian banyak anak. Saya nggak tahu lupa jumlahnya berapa. Hari ini tinggal di rumah ceria, dan rumah ceria ini ada di Bekasi, Tepatnya di Kabupaten Bekasi ya, di Kecamatan Setu. Mendongeng itu menurut saya jadi sesuatu yang sangat istimewa banget, karena kalau kita ingin melihat Indonesia atau masa depan gemilang, pastinya kita lihat dari anak kita sekarang. Dan buat saya, anak itu adalah sesuatu yang memberikan cerminan di masa depan kita seperti apa. Negara ini kita termasuk, karena yang akan nolong saya, yang akan menyelamatkan saya di depan atau mendoakan saya nanti ketika di liang lahat dan yang lain pasti anak-anak. Dan saya juga berharap ada dari anak-anak yang bisa menuntun saya atau menyebut nama saya ketika dia ada di depan pintu surga. Indongeng itu bukan pilihan sebetulnya, tapi akhirnya saya putuskan. Dasar utamanya ketika seorang guru menjelaskan ke saya kalau pengen senang-senang satu jam, Cukup pergi tidur siang, kalau mau senang-senang satu hari pergi memancing. Kebetulan saya nggak senang mancing, pergi jalan-jalan katanya. Kalau mau senang-senang satu tahun, guru saya bilang tanam padi. Mau senang-senang 10 tahun, tanam pohon-pohon besar di hutan. Saya bilang kalau mau senang-senang selamanya di dunia dan akhirat, beliau bilang tanam budi pekerti kepada anak-anak yang kita temukan. Artinya bukan cuma anak kita saja. Nah itu insya Allah katanya senang selamanya. Begitu saya pikir-pikir betul juga bahwa yang mimpin negeri ini masa depan adalah anak-anak yang kita temui sekarang. Kita nggak pernah tahu yang menyelamatkan kita di Yomul Kiam siapa. Maka saya ingin menyampaikan pesan-pesan positif ke anak-anak lewat cara yang menyenangkan. Tidak ditekan, tidak ditakut-takuti, mendongeng dan berkisah inilah cara paling tepat buat saya. Dengan basic saya yang sering ada di dunia anak-anak lebih ke religius ya. Saya ada di pondok-pondok santren, di sekolah-sekolah agama, di rumah-rumah yatim. Saya memang agak kesulitan ketika menempatkan kalimat dongeng gitu. Tapi buat saya dongeng itu adalah kemasan ketika kita harus menyampaikan pesan penuh imajinasi kepada anak, sehingga anak-anak bisa menerimanya dengan baik. Dan buat saya dongeng itu adalah cara singkat, cepat, padat, tapi diingat setiap saat oleh anak-anak. Saya tuh kerja di beberapa lembaga. Nah di situ tuh karena kecintaan sama anak-anak ya, termasuk jadi relawan di beberapa lokasi bencana. Saya ketemu anak-anak. Lalu ketika tidak ada bencana, saya hadir sebagai seorang profesional di undang perusahaan, di undang sekolah, di undang apapun untuk hadir sebagai seorang pendongeng. Maka dari senyuman anak-anak ketika saya bercerita main boneka. Hai kakak, apa kabar? Baik, rame anak-anak kan ketawa tuh, seneng melihat kita. Nah anak-anak tertawa, senyum, pulang dari mendongeng, otomatis saya dapat kafalah, dapat honor. Dan honor itulah yang membuat saya hidup. Isteri saya hidup, anak saya hidup, terus berangsur-angsur begitu. Dan melihat apa yang terjadi, mendongeng 4-5 kali sama seperti dulu saya dapat gaji 1 bulan, saya pikir ini nggak adil. Dulu saya untuk mendapatkan uang itu harus masuk kantor pagi, sore, pagi, sore, selama 1 bulan penuh, hanya libur-libur tertentu. Sekarang hanya 5 kali berkisah, mendongeng, saya sudah sama seperti 1 bulan. Ini nggak adil saya pikir. Masih terlalu banyak ruang yang Allah berikan begitu nikmat. Maka kita rubah, saya tidak lagi hidup dari senyum anak-anak, tapi bagaimana saya bisa menghidupkan senyum anak-anak. Mulailah ketika kita ke lokasi bencana alam, kita bawa anak-anak yang sulit tersenyum. Kenapa nggak bisa tersenyum? Karena ayahnya mungkin sudah tidak ada, ibunya tidak ada, rumahnya luluh lantah. Nah itu yang kita bawa pulang. Kita rubah deh tuh. Bagaimana supaya mereka senyumnya bisa hidup, tertawanya bisa hidup. Maka muncullah rumah ceria. Karena ceria itu haknya anak-anak. Riang haknya anak-anak, gembira haknya anak-anak. Nah kadang kita di rumah nih, banyak banget orang-orang tua yang memberikan beban ke anak-anak ketika anaknya minta, ayah aku belikan sepeda. Terus kayaknya banyak ceria, nanti dulu listrik belum terbayar ini segala macam. Itu kan bukan hak anak-anak juga, bukan informasi buat anak-anak. Jadi akhirnya keriangan itu gugur sama beban orang tua. Maka ceria itu, kita pengen di rumah ini anak-anak riang, seriang apapun, secerdas apapun, dia harus punya religi, agamis. Nah disinilah anak-anak kumpul dari berbagai macam pulau, berbagai macam provinsi. Jadi satu dan sebagian besar mereka sudah tidak memiliki ayah. Seriang apapun, secerdas apapun, dia harus punya religi, agamis. Tidak memiliki ibu, andaikan ada yang memiliki ayah, dia memiliki ibu. Tapi entah ayahnya di mana, entah ibunya di mana. Nah disinilah anak-anak kumpul dari berbagai macam pulau. Jadi satu dan sebagian besar mereka sudah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Andaikan ada yang memiliki ayah, dia memiliki ibu. Tapi entah ayahnya di mana, entah ibunya di mana. Dan inilah pola pengasuhan berbasis keluarga. Jadi rumah ini benar-benar jadi pelengkap hidup mereka yang hilang. Di rumah ini tidak ada ustad, tidak ada kiai. Karena memang bukan pesantren juga. Memang rumah yang ada abahnya, ada uminya. Lalu kakak-kakaknya yang paling besar menjaga adiknya, masak, mengatur layaknya sebuah rumah. Dan inilah rumah yang penuh keceriaan. Saya memilih untuk menjadi abah dari sekian puluh anak, mungkin sekian ratus anak. Sampai hari ini ditanya bagaimana bisa terjadi rumah ini, saya masih tidak percaya dengan diri saya. Tapi karena tahadus bin ikmah, saya yakin karena ini menfadli robbi Allah yang kasih. Dan saya yakin doa anak-anak ini, termasuk doa orang tua mereka, yang menyebabkan tempat ini jadi seperti ini. Awalnya saya ngontrak, tiga kali pindah, anak tambah. Saya punya rumah kecil sekali, tipe 21. Jadi anak tiga masuk, lama-lama tambah empat, sempit rumah itu kan. Akhirnya saya coba cari kontrakan rumah kita, kita ngontrak. Kontrakin, pindah yang agak besar. Tambah lagi anak, makin banyak anak, saya ngontrak lagi lebih besar lagi rumah. Dan kontrakan yang keempat itu saya mulai berdoa sama Allah. Saya bilang, ya Allah gak mungkin kita pindah-pindah terus. Dan gak mungkin juga selamanya kita begini. Tiba-tiba dengan semangat setengah percaya, gak percaya, tapi modal semangat aja. Allah kasih tanah kosong. Ya kita nyicil, proses pembeliannya juga dimudahkan gitu. Nyicil, dapat tanah, lalu kita bangun, kita bangun, pelan-pelan anak pindah. Ketika kita mulai memberanikan diri, proses pindah di rumah yang belum jadi. Belum jadi, karena memang kontrakan sebelumnya sudah waktunya habis, sudah waktunya bayar gitu. Saya pamit sama yang punya rumah, anak-anak waktu itu masih belasan, mungkin sembilan belas atau berapa. Saya ajak pindah ke sini, yang punya rumah marah. Tanya kenapa pindah ke Iman? Saya mau mewakafkan manfaat rumah ini. Jadi begitu anak-anak sudah pindah, rumah tempat kita kontrak itu dikasihkan. Ya Allah, ini saya mulai berperansakan sangat baik sama Allah. Mulai yakin bahwa saya tidak sendiri, saya tidak hidup dengan isi kepala saya. Tapi saya hidup dengan doa anak-anak yang orang tuanya menitipkan ke saya. Karena saya sangat yakin orang tua anak ini berdoa. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Tempatkan anak saya di tempat yang baik dan terbaik. Ketika doa itu dikabulkan untuk anak tersebut, saya bersyukur jadi terkabulnya pelantara doa orang-orang tua ini. Orang-orang tua yang menitipkan anaknya ke kita. Jadi akhirnya rumah ini berdiri, rumah yang kita kontrak yang ketiga atau keempat diberikan wakaf manfaatnya. Di sana kita manfaatkan juga untuk kegiatan sosial. Di sini berjalan. Nah itulah akhirnya sampai sekarang rumah ceria berdiri. Bukan cuma di sini akhirnya, ada di tiga tempat. Di sini, di Kuningan, dan di NTT. Dengan pola yang sama, pengasuhan berbasis keluarga. Dengan konsep yang sama, tidak memasang brand apapun di depan rumah mereka tinggal. Jadi anak itu kan amanah. Banyak orang yang sudah berumah tangga cukup lama, tapi belum Allah kasih. Kenapa? Karena memang belum dipercaya untuk mendapatkan amanah. Dan buat saya sama istri itu anak cuma dua. Satu anak yang lahir dari rahim istri saya. Dua anak yang lahir dari hati istri saya. Nah jumlahnya berbeda. Anak-anaknya dari mana? Ketika kita ke lokasi bencana alam, kita temukan anak-anak, kita bawa pulang. Kalau di lokasi bencana alam itu saya nggak sehari dua hari nggak hit and run. Saya bisa berbulan-bulan. Bahkan gempa Jogja saya delapan bulan. Saya punya, Dongeng Ceriani punya program yang menarik di lokasi bencana. Merubah tenda pengungsian menjadi bumi perkemahan. Saya masih ingat betul ketika SD itu kemah tiga hari. Sampai sekarang masih terbayang ceritanya, tantangannya. Padahal cuma tiga hari, tapi sampai hari ini teringat. Maka saya dampingi anak-anak full 24 jam menjadi betul-betul perkemahan. Masak bersama, tidur bersama, sholat jamaah bersama. Karena basic sebagai pemerhati anak. Dan pendongeng itu nggak bisa jauh dari anak-anak di tempat itu. Sampai pada akhirnya kita bisa melihat mana anak yang ayahnya tidak ada. Ketemu kan? Karena interaksi terus. Di situ baru saya lacak. Bisa nggak nih anak kita bawa? Kita tanya ke kepala sekolah, tempat di sekolah. Ke tokoh-tokoh masyarakat. Itu kita tanya. Dan kita cari keluarga besar, kita diskusi. Dan Allah mudahkan tuh. Anak ini ketika bersama saya memang sudah Allah takdirkan. Jadi nggak dicari juga. Bahkan pernah satu cerita mas. Saya pernah diminta oleh salah satu tokoh agama. Ulama yang sangat besar dan konsentrasi terhadap anak yatim. Tahu saya yang suka ngumpulin. Dia pesan ke saya, tolong carikan 20-30 anak yatim kaiman. Namun saya dimodali uang mas. Untuk bisa dapatkan itu. Sampai tiga bulan saya nggak dapat. Lalu saya menyerah. Nggak mungkin saya bisa dapat, saya bilang. Padahal uang ada. Asrama dia ada. Saya diminta cari. Nggak bisa. Akhirnya kembali ke tadi saya cerita di awal. Bahwa anak itu amanah. Bukan berarti kita punya uang. Kita punya tempat. Lalu kita mampu bisa menghadirkan anak yatim sekian banyak. Karena kita yakin dia pasti hidup dengan pasitas kita. Tidak. Begitu juga. Dengan menikah, berumah tangga, dengan halal. Maka kita akan punya anak. Oh tidak juga ternyata. Di titik yang kita tempat di saat ini, ini ada 55 anak. Dari mulai usia paling kecil, dia datang ke kita itu usia bulan. Di bawah satu bulan. Untungan hari. Bahkan masih ada yang tali pusarnya belum kukut, belum putus. Sampai dia kuliah. Sampai dia menikah. Semua anak prosesnya menarik dan membekas. Punya cerita masing-masing. Yang terdekat ini saya punya satu anak. Ketika saya roadshow, jalur darat menuju Sumatera. Tempatnya ke muko-muko. Saya singgah di satu pantai. Karena saya memang kebiasaan. Kalau lagi cukup dana, ya tidur di penginapan. Nggak cukup dana, ya cari. Kita keemperpenan lah. Buka tenda di pinggir gitu ya. Nah, buka tendalah saya di pinggir pantai. Duduk bareng sama orang yang ditugasi jaga pantai tersebut. Ternyata dia pernah melihat saya. Entah di mana dia melihat saya, saya nggak tahu. Terus dia cerita lah. Ada satu anak, dua kakak beradik dalam satu rumah. Ayah ibunya sudah tidak ada. Dan tragis, ayahnya korban pembunuhan di depan matanya sendiri. Lalu nggak lama kemudian, sang ibu menyusul. Saya dengar cerita itu, langsung ternyuh. Saya sangat yakin kenapa saya diberhentikan di pantai ini. Bahwa Allah menuntun saya untuk jumpa anak itu. Pagi itu saya cari anak itu. Ketemu rumahnya, saya temui aparat desa. Saya minta izin, diizinkan. Kakak beradik ini untuk dibawa. Terus, tapi saya minta untuk mereka prepare perjalanan saya ke ujung tujuan belum sampai. Saya bilang, nanti perjalanan pulang saya jemput. Waktu perjalanan pulang dijemput, ini yang menarik buat saya untuk terus tahadus binikmah. Dalam perjalanan saya tanya, kenapa kamu mau ikut? Ya dia ingin punya rumah, ingin punya ayah. Saya tanya, kamu udah besar mau jadi apa? Mau kuliah di mana nanti? Dia bilang, saya mau kuliah di fakultas hukum. Kenapa gak mau kuliah di fakultas hukum? Ternyata dia mau tahu bagaimana hukum di Indonesia. Sang pembunuh ayahnya, yang membunuh ayahnya. Dan dia melihat proses kejadian pembunuhan tersebut. Bagaimana darah segala macam ada. Berserahkan persis di depan matanya. Jadi, ya Allah, haruskah saya jadi jembatan anak ini? Menemukan apa yang dia cari. Antara siap, tidak siap. Antara, ya Allah, Allah kasih saya masalah. Pasti Allah kasih solusinya juga. Walaupun solusinya sudah Allah tentukan di masa depan itu. Anak ini akan begini, anak-anak itu. Lalu muncul pertanyaan dari istri. Kalau Allah sudah kasih solusi di depan, kenapa Allah kasih cobaan ke kita? Ternyata jawabannya adalah ujian yang Allah berikan itu bukan ujian hasil. Tapi ujian sikap dan ujian ikhtiar. Dan saya melewati ini semua. Mendapatkan anak tadi bagian dari menjalankan ujian ikhtiar tadi. Jadi, ujian sikap saya hari ini berdagang. Maka, kalau saya melihat hasil, keuntungan dagang saya 5 juta, 7 juta, 10 juta. Itu adalah hasil. Hasil itu sudah Allah tentukan. Saya beruntung atau tidak, Allah sudah catat itu. Tapi yang tidak Allah tentukan adalah bagaimana kita proses menuju itu. Jadi, ujiannya adalah ujian menyikapi. Ikhtiar. Anak-anak datang ke sini. Allah sudah tentukan. Ini akan jadi pejabat. Ini akan jadi pengusaha yang kaya raya. Ini akan jadi pedagang yang luar biasa. Ini akan menjadi orang kaya raya, rajin, sedekah. Ini akan... Sudah Allah tentukan. Kalau sudah Allah tentukan, ngapain juga? Kita berproses. Dan disinilah saya melewati proses itu. Untuk menuju apa yang anak-anak cari. Mendapatkan apa yang Allah ridhoi. Bagaimana makannya? Kan gitu persoalannya. Saya tidak pernah takut anak-anak tidak makan. Karena Allah akan hadirkan orang-orang baik. Allah sudah tentukan rizki dia. Begitu anak itu dalam kandungan ibunya. Anak itu kan sudah ditentukan. Umurnya sekian, wafat tahun sekian, rizkinya sekian. Artinya begitu rizkinya sudah ada sekian, sudah ada plottingnya. Termasuk makannya, termasuk minumnya. Nah kalau sudah ada, berarti ujian saya apa? Ujian saya ikhtiar menjemput rezeki mereka. Pada prinsipnya sebagai manusia, saya sama istri juga suka ada di titik paling rendah. Kadang menyerah. Kadang pengen lari dari keadaan dan fakta yang ada di depan mata. Anak si A sakit, si B sakit. Kecelakaan jatuh dari pohon, sekian banyak. Lelah itu luar biasa. Nah ketika lelah itu, saya sama istri suka pergi jauh dulu. Supaya saya punya rindu pertama sama anak-anak. Yang kedua, saya pernah dengar kata guru saya. Salah satu doa yang Allah kabulkan adalah doa orang yang sedang safar, sedang berpergian. Sepanjang jalan itu saya berdoa. Ya Allah kasih saya kekuatan, kesabaran. Wis mung sabar wewis. Dan setiap kali pulang, ini yang tidak dimiliki orang tua lain mungkin. Dengan sekian banyak anak. Setiap kali saya ada di pintu gerbang, begitu masuk, teriakan anak-anak. Aba pulang, aba datang. Itu rebutan semua salaman. Nah itu capek hilang tuh. Saya pernah diminta sama sebuah lembaga kemanusiaan untuk mengajukan proposal. Dan lembaga kemanusiaan tersebut akan support. Saratnya buat proposal. Proposal pasti kehitung dong. Biaya makan, biaya minum, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Semua operasional masuk, maka akan muncul angka. Saya bilang, saya nggak bisa bikin itu. Saya nggak pernah bikin itu. Terus gimana keiman bisa tahu kebutuhan? Saya mengalir. Pertanyaan dia yang paling dasar, kenapa keiman nggak pernah hitung? Kalau saya hitung, saya akan berhenti hitung mengurusan anak-anak. Kenapa? Karena akan muncul angka yang sangat besar membuat saya kecil. Padahal saya diciptakan oleh zat yang maha besar yang disebut Allahu Akbar. Angka itu akan merubah paradigma saya berpikir menjadi saya sangat kecil. Ya Allah, uang baru ada 500 ribu. Satu bulan ini memerlukan uang sekian puluh juta. Bagaimana kita bisa sampai ke bulan depan? Bagaimana sampai ke tanggal sekian? Dan angka itu saya tutup. Yang saya lihat bersama anak-anak, zat yang maha besar tadi. Bukan angka yang sangat besar. Jadi, saya pakai matematika langit. Pernah satu ketika istri pagi bilang, Bah, sudah nggak ada beras. Ih, pernah itu? Nggak ada beras. Ternyata bukan orang datang mau antar beras. Ada orang datang mau minta beras. Orang datang mau minta beras. Ya Allah. Lalu, si kecil kita, anak yang tugas di dapur. Dia bilang, Bah, mamang ini datang minta beras. Misalnya, kasih. Ada berapa? Ya, paling cuma ada satu gayung atau dua gayung. Buat kita hari ini saja. Kasih. Buat kita. Eh, orang tadi datang. Sudah dia buang rasa malunya. Sudah dia beranikan diri untuk minta ke kita. Itu adalah barang mahal dibanding beras yang kakakmu kasih. Yang penting pagi ini nasi ada. Ada. Kasih. Kasih. Saya pergi. Nggak lama kemudian, tiba-tiba, Anak-anak bilang, Wah, ada beras satu karung. Coba ada beras satu karung. Nggak lama kemudian, datang WA. Kaiman, tadi aku ke rumah tapi nggak ketemu Kaiman. Aku titip beras. Hal-hal ajaib buat saya. Yang Allah turunkan di luar prediksi. Kita sebagai manusia sering terjadi. Dan itu berkat doa orang-orang tua mereka yang Allah kabulkan. Dan berkat doa mereka sendiri. Saya ini cuma pelantara saja. Cuma tumpang lewat. Saya lebih memperdalam karakter dan akhlak. Saya lebih membuat mereka menjadi juara di luar kelas. Saya jauhkan kepala mereka tentang angka-angka yang ada di rapot atau di jasa. Tapi saya kuatkan value mereka terhadap apa yang ada di luar kelas. Sedangkan kita punya pabrik tempe, kita punya pembuat mie sehat, punya catering, punya ternak kambing. Ini kita didik ke mereka untuk seperti itu. Tiga hal yang saya tanamkan ke dalam diri anak. Pertama, dia harus berahlak baik. Dua, dia peduli tinggi. Tiga, cinta Quran. Itu fondasi pertama yang saya tanamkan anak-anak. Kita latih mereka juga untuk memberikan apa yang kalian punya. Apa? Dengan senyuman, dengan doa, dengan ilmu. Kalau doa pastilah. Senyuman itu wajib. Ilmu. Ilmu apa yang anak-anak punya? Anak-anak punya rumah tempe? Diajarin bikin tempe. Akhirnya berbondong-bondong orang datang ke sini. Sekolah-sekolah datang ke sini seusia mereka untuk belajar. Dan tempat kita jadi salah satu rujukan field trip beberapa sekolah untuk tujuan edukasi. Belajar biogas, belajar bikin tempe, belajar bikin mie. Dan yang menariknya ada saya sebagai pendongengnya. Jadi kalau ada orang datang ke saya kaiman, saya mau kasih anak-anak uang, boleh enggak? Enggak boleh, saya bilang. Karena anak-anak enggak pernah kita kasih uang jajan. Kalau mau kasih uang, nanti hari Sabtu. Karena kita punya aturan. Kenapa hari Sabtu? Hari Sabtu adalah jatahnya dia menabung. Dan jatahnya ngambil tabungan. Jatahnya jajan seminggu sekali. Kalau kita orang besar punya kafala sebulan sekali. Dia seminggu sekali. Oh saya datang, ini hari Senin nih. Nunggu Sabtu lama. Saya bilang, beli dagangannya. Punya apa? Punya tempe, punya mie, punya yang lain. Beli dagangannya. Tapi saya enggak perlu tempe. Bilang sama anak-anak, saya borong tempe kamu. Lalu sedekahkan ke orang lain. Nah ini orang yang berbuat memberikan tadi tiga pahalanya. Keuntungannya tiga. Pertama, sedekah dia tetap jalan dengan membeli tempe tadi. Ke anak-anak. Otomatis keuntungannya pasti buat anak-anak dapat. Yang kedua, melatih anak-anak untuk peduli. Karena dia mau enggak mau, dia cari mana yang layak dikasih. Dia keliling kampung itu. Dia cari orang-orang tua, lansia dia pergi ke masjid. Dia enggak sih? Nah yang ketiga, sudah melatih anak-anak menjadi entrepreneur muda. Sama seperti Rasulullah, belajar berdagang, belajar berwirausaha. Itu yang dari tempe. Dari generasi yang katanya kemental tempe tadi. Yang kalau makan tiap hari tempe ngeluh. Enggak ada, yuk dicari. Tempe ini sempat diminta untuk dikirim ke Meksiko waktu itu. Karena sedang ada pameran UMKM dari Indonesia. Tempe kita dipinta. Wih, ternyata mau berangkat itu harus banyak syarat. Syaratnya izin segala macam sampai label halal. Nah permintaan teman-teman yang mau ke Meksiko itulah jadi ilmu buat saya untuk mengurus semua surat. Dan Alhamdulillah suratnya sudah lengkap semuanya. Mudah-mudahan tempe anak-anak dengan judul tempe santri. Sannya san matahari. Tulisannya sun, tre, pohon. Matahari dan pohon. Ini bisa jadi wasilah sama seperti Rasulullah dulu berdagang. Punya apa yang didagang. Salah satu dagangan anak-anak tempe lah. Ini ada cerita, Mas. Saya pernah ditahlilin sama orang satu kampung. Saya sudah nggak ada. Tapi saya masih dengar. Mereka menganggap ini sudah dekat. Sudah dekat. Satu kampung datang. Sakit. Saya punya ITP. ITP itu keleinan sel darah. Saya dua tahun nggak bangun, Mas. Satu tahun murni saya nggak bangun. Gereta rumah sakit sampai hafal betul. 19 bulan saya melakukan perawatan. Itu bolak-balik. Rawat jalan, rawat inap, balik lagi. Rawat jalan, rawat inap, balik lagi. Di rumah sakit saya bilang sama istri. Saya andaikan Allah harus panggil. Saya ingin pergi di tengah anak-anak. Saat itu trombosit saya sudah seribu. Hanya seribu. Padahal kalau orang kena demam berdarah ya. Contohnya demam berdarah. Di bawah lima puluh ribu aja sudah. Sudah luar biasa. Pasti sudah mulai aneh-aneh lah. Itu saya cuma seribu. Sampai dokter tuh nggak percaya tentang trombosit saya. Tiga lab di rumah sakit itu dihadirkan. Hari kedua masih sama. Saya bilang sama istri, saya pulang. Sepertinya sudah waktunya saya bilang. Nggak dikasih. Saya bilang kalau nggak pulang saya cabut semua nih. Yang nempel dalam tubuh saya, saya pulang. Saya mau di depan anak-anak, saya mau di tengah anak-anak. Akhirnya istri nggak bisa nolak pulang. Sampai rumah orang sudah rame. Saya udah ngeletak di tengah, di pangku, di bopong. Saya udah siap. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahimu. Kau panggil, insya Allah saya ridho. Saya bilang. Selesai saya ngomong begitu. Ada anak di kanan-kiri saya. Dia nangis. Biasa ngaji tuh. Orang-orang pada ngaji tuh. Di samping saya bilang. Abah, kalau abah nggak ada, aku sama siapa? Dan air mata tuh jatuh. Sepertinya jatuh. Berasa ke tangan saya tes gitu. Dingin gitu. Saya memberanikan diri buka mata. Bawa saya lagi ke rumah sakit. Istri saya kaget. Bawa mobil, mobil, mobil. Gotong semua. Yang ngaji berhenti semua buka jalan tuh. Bawa saya ke rumah sakit lagi. Pasang lagi. Cek jantung lagi. Pasang lagi semuanya. Masya Allah. Ternyata belum waktu. Ini alat bantu sebetulnya. Alat bantu untuk bisa diterima anak-anak dalam waktu cepat. Anak-anak tuh kan. Apa yang dilihat dia menyenangkan. Apa yang diterima membahagiakan. Kita harus punya uang. Atau permen atau coklat gitu ya. Tapi dengan membawa boneka ini. Anak-anak tuh udah zeneng. Oh iya. Apalagi dengan kalian kita bisa membuat desa olah-olah hidup. Lihat ke depan dulu. Depannya mana? Oh itu atas. Boneka ini namanya? Iman. Iman? Loh kalau kamu iman ini? Monyet. Eh ketuker. Sabar itu adalah landasan semua buat saya. Landasan semua sikap saya. Kebayang anak dengan latar belakang yang beraneka ragam. Kalau saya tidak punya itu. Maka saya akan itulah pilih. Nah, nih, nih. Keluarin. Ini anak pindahin. Ah, nggak sanggup. Jadi akhirnya saya nggak jadi jembatan kebaikan anak-anak. Sabar. Itu juga bagian dari kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak orang lain dapatkan. Waktu kita bisa dapat. Perjalanan waktu tuh banyak ilmu. Contoh-contoh. Saya punya anak yang dulu klepto. Uang tamu habis. Barang tamu hilang. Malam itu saya disepakat sama istri akan kita pindahkan ke pondok pesantren yatim. Yang memang sangat keras. Ngedidik. Duziplin dan lain-lain. Malam itu udah kita sepakati. Dan kita kasih tau sama anak tersebut. Kakak, besok pagi pindah ke pesantren tempat temannya abah. Anak itu malam udah nyiapin tas. Sebelum tidur, istri berbisik ke teringat saya. Yakin mau kita pindahin? Saya bilang, yakin. Istri saya bilang, kalau anak ini nanti disana tidak semakin baik. Dan kita tidak cerita tentang kondisi anak ini ke ustad tersebut. Dosa gak kita? Pertanyaan itu otomatis menjawab saya, dosa. Kecuali kita ceritakan kondisi anak kita. Istri saya bilang, kalau kita ceritakan kondisi anak kita, gak bakal diterima. Oh iya. Terus, kalau dia menerima, lalu anak itu hebat disana. Berhenti dari kebiasaan buruknya. Yang dapat pahala siapa? Bukan kita bah, ustad tersebut. Kita gak mau pahalanya, dia bilang. Saya bilang, mau. Jawab istri saya, kuncinya sabar. Dan Alhamdulillah, anak itu berhenti. Ada uang berapapun, uang belanja di meja dapur, selalu ada uang. Gak hilang. Tamu, gak ada, sudah aman. Itu kuncinya sabar. Itu satu contoh kasus saja. Kalau saya waktu itu gak sabar, pagi itu tetap saya berangkatkan. Saya gak dapat. Pertama, gak dapat ilmunya. Kedua, gak dapat pahalanya. Terima kasih. Saya Iman Surahman, pendongeng dan pemerhatian anak mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax